Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jadi dikembalikan ke diri saya sendiri Karena kita yang menjalani Dengan dasar seperti itu, akhirnya saya Mempunyai niat bulat untuk memenuhi agama Hindu Setelah menikah, langsung terjun di adat, di desa Memang pertama kan, kita karena dari adat yang berbeda kan Terkejut Dengan adanya Cara-cara beradat, berkotong royong Tapi disana saya Mulai belajar Dari sana lah Saya mulai Menikmati Menjadi orang Kalau proses pernikahannya dulu emang Kalau secara Bali emang harus Selesai dulu Selesai dulu Acara Balinya baru Ke Jawa gitu Kita resepsi secara Jawa aja gitu loh Cuma resepsi aja gitu Awalnya sih juga agak kaget Mungkin kesini kan Seperti apa Nah setelah itu Kita diskusi sama orang tua Dan segala macam Kebetulan karena istri anak satu Jadi ya Kita harus Ikut ke istri kan Balik lagi ke kita Karena itu jalan Kehidupan saya Nanti kedepannya seperti apa Itu jalan yang kamu ambil Silahkan terserah Dari orang tua Artinya dari orang tua Dan keluarga Ya terserah saya sendiri Setelah itu Saya berpikir juga kan Untuk Keyakinan kita sama Sebenarnya ya Gak ada bedanya ya Jadi Ya saya memutuskan untuk Kesini sih Jadi ya Begitu Dan awal-awalnya ya Dari keluarga istri Welcome aja Gak ada Gak ada ini sih Gak ada intervensi Itu sih kita punya Komitmen ya Di awal ya Sama istri Mungkin ya Sebelumnya ya Kita punya komitmen Jadi Status boleh Seperti itu Artinya status kita Boleh nyentang Tapi dengan komitmen Tetap Bahwa saya adalah Kepala keluarga Adaptasinya Kita sih langsung terjun ya Jadi kan Jadi kita gak ada belajar Dan gimana Cuma Memang sebelum saya Langsung pindah Jadi saya Kita langsung pindah Saya sudah tahu Bagaimana sih Apa sih yang akan terjadi Nanti untuk saya Mungkin saya harus Mengembang tugas Seperti itu Mengepun pura Dan segala macam kan Mungkin kita langsung Terjun ke adat Untuk istilahnya Untuk ngayah Dan segala macam Itu dari pribadi saya sih Dari saya Ya memang Sudah Sudah sanggup Sudah artinya Sudah niat Sudah Saya terjun ke sini Konsekuensi apa yang Akan saya terima ya Saya sudah Siap semuanya Jadi yaudah Langsung kita terjun Ke masyarakat Selain Sampai jumpa